Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro Balik lagi sama saya Dani Hari ini kita punya TWS Soundpeach True Engine SE Yang harganya Rp 725.000 Dan dia udah dual driver Hasilnya gimana? Kita cek aja Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel kita Siapa tau mau bantu, kalian bisa subscribe dan like videonya Saat kalian beli Soundpeach True Engine SE Kalian dapet apa aja nih, di dalam boxnya Boxnya tuh kayak gini Simple banget Dapet kedua earbudnya Dapet charging case-nya Dua pasang ear tips tambahan Dengan ukuran yang berbeda Kabel USB-A ke micro USB untuk di charge Dan buku panduannya Kalau dari case dan earbudnya sih Ini kokoh banget kerasanya Plastik ya Tapi kerasa banget ini hard plastik Sedangkan ear tipsnya ini katanya diklaimnya Dia itu medical silicone Saya juga kurang ngerti Cuman kalau yang saya rasain selama ini Emang enak sih di telinga Nggak yang bikin gatel Nggak yang bikin capek di telinga gitu Nah, buat saya pribadi nih Dengan dia transparan nih kayak gini Dia keliatan tuh si dual drivernya Itu keren banget Itu nambah khasnya deh Bisa dibilang Salah satu khas soundpeach emang Karena di True Engine 2 juga seperti ini Ukuran earbudnya ini tuh 24,9 x 21,4 x 27,9 mm Dengan beratnya kurang lebih 5 gram Jadi nggak kerasa berat di telinga Sedangkan case-nya ini Dia udah menggunakan magnet Untuk menahan si earbudnya Sekalian nge-charge-nya Dan juga si tutupnya ini Seperti itu Berat si case-nya ini 43 gram Dan kalau ukuran sih Bisa dibilang di satu genggaman tangan juga Dia pas ya Dia enak banget Jadi masuk kantong Masuk tas Udah oke banget Kalau masalah fitting Saya udah cobain Dia sih enak banget Dia nggak mudah lepas Saya mau gerak-gerak juga Mau agak Begini-begini Mau begini-begini Mau ke atas ke bawah Nganggup-nganggup Dia nggak mudah lepas Dia udah fit banget Tapi saya nggak jamin sih Kalau buat yang suka sport Contoh kayak lari terus lama-lama Kayaknya sih bakal ngegeser juga Jadi bisa lari juga Sampai kecopot ya By the way Lampu di earbudnya ini ya Kalau ketika kalian udah pairing Dan kalian pasang di telinga pun Kalian nggak play musik Atau nggak play video Lampunya akan terus nyala Si lambang sound pitch-nya ini Yang berbentuk S Yang kayak Superman ini Ketika kalian play Baru dia mati Setahu saya sih ada beberapa orang Yang nggak suka gitu Jadi nyala aja terus Selama nggak dipake Kalau untuk jarak Dia standar 10 meter Kalau no obstacle ya Ketika saya cobain di rumah Saya keluar dari kamar Saya tutup pintu Udah mulai hilang-hilang Jalan 2-3 langkah Udah deh hilang Baterai di masing-masing Earbuds-nya ini 50 mAh Setelah saya cobain Itu kira-kira 5 jam Baru dia habis Untuk ngecharge di case-nya Dia butuh waktu Sampai 2 jam Sedangkan di case-nya Baterainya 400 mAh Jadi bisa dibilang Bisa ngecharge 4 kali penuh Si earbuds-nya Untuk ngecharge-nya Kurang lebih 3 jam Ya mungkin ya Kalau dengan USB-C Bisa lebih cepat Cuman sayangnya Dia hanya pake Micro USB Kalau masalah koneksi Soundpage True Engine SE ini Udah mendukung Bluetooth 5.0 Jadi udah cukup stabil Kenapa saya bilang cukup Karena beberapa kali nih Saya langsung keluarin dari case Langsung connect ke smartphone Itu kadang-kadang Hilang-hilang dulu Simpelnya sih Harus saya disconnect dulu Baru connect lagi Baru dia jalan secara normal Untuk di-pair ke smartphone Itu gampang banget Saat kalian keluarin Si earbuds-nya Dia akan kedap-kedip Untuk pairing Nyala kayak gini Merah dan putih Kalian tinggal nyalakan Bluetooth di smartphone Pair new device Udah muncul nih Soundpage True Engine SE Setelah pairing Kalian akan lihat Bahwa di smartphone Kalian ada 2 nih True Engine SE Dan True Engine SE L Ini emang kayak gini Kalau dia sudah Connect salah satu Tapi dia di luar Dua-duanya earbuds-nya Dia akan Otomatis connect Ke satunya lagi Tapi kalau kalian Mau connect yang satu aja Tinggal dimasukin Yang satunya Dia akan menghilangkan Koneksi pada earbuds Yang satunya Untuk single use Bisa Mau kanan aja Mau kiri aja Cuman kalau kalian Habis lagi pakai Dua-duanya nih Kalian copot satu Masukin ke case Kalian tutup Itu biasanya ada bunyi dulu Di sebelah kanan Walaupun musiknya Tetap akan lanjut kok Nggak akan ke stop Tapi dengan masalah Koneksi yang saya tadi bilang Ilang-ilang pada saat Baru saya pertama connect Saya keluarin dari case Itu mirip-mirip juga Jadi ketika saya keluarin lagi Yang satunya Saya pasang di telinga Sama Kadang-kadang hilang-hilang Balik lagi Saya harus disconnect dulu Baru connect lagi Baru normal Emang sih katanya Ketika kalian keluarkan dari case-nya Dia kan udah auto on ya Dan dia juga udah auto off Ketika kalian keluarin dari case itu Kalian harus biarin dulu Si kedua earbuds-nya ini Kayak connect Soalnya memang Yang mencari untuk pairing itu Biasanya yang kanan Pengalaman saya seperti itu Walaupun kalau kalian keluarin yang kiri doang Itu bisa langsung connect yang kiri aja Dan setelah saya cobain Masih sih beberapa kali Walaupun saya biarin dulu earbuds-nya Connect satu sama lain Saya connect smartphone setelah itu Kadang-kadang masih hilang-hilang juga Balik lagi Disconnect Connect Baru normal Untuk kodeknya Selain SBC dan AAC Dia juga udah mendukung APTX Berarti kalau kualitas suara Udah lumayan oke Dan untuk latency Ketika nonton video Mestinya udah tipis banget delay-nya Setelah saya cobain Iya udah hampir gak kerasa delay-nya Pada saat nonton YouTube Menggunakan aplikasi YouTube Di Android Saya tesnya seperti itu Kalau untuk main game Kita lihat aja deh Langsung Terima kasih telah menonton! Sound pitch true engine SE ini Udah mendukung IPX5 Jadi Kalau keringat Dan hujan yang kecil Hujan gerimis Atau dia Keciprat air gitu Dia udah gak apa-apa Untuk kontrol di earbuds-nya ini Dia menggunakan tombol Bukan touch sensor Ya Itu preferensi masing-masing ya Ada yang lebih suka touch sensor Ada yang lebih suka tombol Untuk kontrol di earbuds-nya Udah lengkap Yang pertama Bisa ditekan satu kali Kanan ataupun kiri Itu untuk play atau pause Kalau kalian mau menerima panggilan Bisa juga ditekannya Satu kali Mau kanan Ataupun kiri Kalau kalian mau menaikkan volume Bisa tekan yang kanan Sebanyak dua kali Sedangkan menurunkan volume Yang kiri Dua kali juga Untuk next track Kalian tahan yang kanan Selama satu setengah detik Untuk mengulang lagu Atau previous track Kalian tahan yang kiri Selama satu setengah detik Kalau kalian tahan Satu setengah detik Yang kanan atau yang kiri juga Itu berfungsi sebagai Menolak panggilan Sedangkan Kalau kalian menahan Dua detik Itu untuk mengganti Di antara dua panggilan Yang sedang aktif Nah Kalau kalian tekan tiga kali Yang kanan ataupun yang kiri Itu untuk mengakses Voice Assistant Nah Kalau buat saya pribadi Bukan masalah sih sebenarnya Cuman buat saya Agak gak nyaman aja Ketika lagi dipakai di telinga Dan saya Tekan tombolnya ini tuh Kayak Kerasa Agak ditekan ke dalam telinga Gitu Dan itu Cukup gak nyaman Apalagi Kayak kita mau tekan dua kali Atau sampai tiga kali Gak terlalu nyaman aja Buat saya sih Tapi kayaknya sih Bisa dibilang itu faktor kebiasaan aja Untuk mikrofonnya Udah mendukung CVC Atau Clear Voice Capture Yang katanya nangkep suara kita tuh Enak banget terdengarnya Dan Bisa dibilang juga Kayak semacam noise reduction gitu Kita coba aja deh Hasil miknya seperti apa Oke Ini dia hasil mikrofon Dari Soundpitch True Engine SE Yang katanya udah mendukung CVC Atau Clear Voice Capture Gimana ini menurut kalian? Cukup jernih kah? Oke Kita masuk ke suara Soundpitch True Engine SE ini Udah mendukung Dual Dynamic Driver Bisa keliatan nih Di earbudsnya Seharusnya Dengan dual driver Seperti ini Pembagian dari High, Mid, Low Terutama dari High dan Low Itu seharusnya bagus banget Setelah saya cobain Emang enak banget Dia gak tumpang tindih Dan tetap clear Walaupun nih Kalau kalian yang suka Bass Kayaknya Mending lirik-lirik Produk lain deh Soalnya dia gak Bass Boosted lah Jadi dia lebih ke balance Kalau yang saya rasainnya Walaupun dia sebenarnya sih V-shape Tapi Midnya gak kalah kok Suara vokal itu Mau cewek ataupun cowok Tetap jernih banget Kedengarannya Walaupun treblenya mau masuk Dan bassnya masuk Dia tetap enak di telinga Tetap nyaman Ya balik lagi ya Kuping orang itu beda-beda Saya pribadi Emang kurang suka Yang terlalu bass boosted Yang terlalu bass banget Dominan gitu bassnya Saya lebih suka yang mirip Seperti ini Balance Walaupun Menurut saya nih Kurangnya untuk masalah suara Volumenya kok agak kecil ya Saya udah nyobain beberapa TWS Tapi kalau si TWS ini Emang kerasanya kecil Biasanya di smartphone saya tuh 50-60% lah Volume ketika saya mendengarkan lagu Kalau ini saya perlu bisa dibilang 70-75 Bahkan kadang-kadang 80% Ya Gimana selera aja ya Kalau emang kalian Gak apa-apa Gak keberatan dengan masalah Volume yang kecil Tapi tetap nyaman Ini udah oke Jernihnya Saya bilang tadi Dual drivernya Bekerja dengan sangat baik Jernihnya dapet Kalau masalah soundstage Buat saya sih Cukup Oke Soundpeats True Engine SE Dengan harga 725 ribu Ini gimana nih By the way Kita dapetnya di Online store ya Di Tokopedia Nama tokonya Soundbeats Kita bakal taruh Linknya di deskripsi Intinya kalau kalian suka bass Menurut saya Seperti saya bilang tadi Lirik-lirik produk lain deh Kayak True Engine 2 Mungkin Tapi kalau kalian yang nyari balance Ini udah oke banget Dengan harga segitu Ini udah keren banget Kalau kalian bilang ini budget Menurut saya bukan Ini tuh dia lebih ke Mid level Dan dia dapet banget Dari baterai Koneksi Fitur-fiturnya Apalagi suaranya Saya merekomendasikan banget Si Soundpeats True Engine SE ini Oke terima kasih banyak Teman-teman udah menonton Sampai sejauh ini Kalau suka videonya bisa di like Jangan lupa subscribe Dan klik loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video dari Bongkar Bro Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya